Hamas maksudnya violenya di Hebrew. Dalam kejadian 6 ayat 11, dalam konteks berbicara tentang kekerasan yang merajalela di bumi sebelum Tuhan menghakimi umat manusia dengan air bah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan dalam kurung, Hamas. Ingat, Yesus memperingatkan bahwa pada hari-hari terakhir sebelum hari penghakiman dikatakan dalam Matthew 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi, sebagaimana zaman Nuh ada Hamas, maka tanda-tanda kedatangan anak manusia juga akan terjadi kekerasan atau Hamas. Pada Mazmur 7 ayat 16, Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya dalam kurung, Hamas, turun menimpa batu kepalanya. Dengan kata lain, mereka yang menyebabkan kekerasan akan mendapat balasan kekerasan. Persis apa yang disampaikan Yesus dalam Matthew 26 ayat 52. Sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Lalu kita buka lagi di kitab Yeheskil 7 ayat 11. Kekerasan dalam kurung, Hamas, telah bangkit sebagai tongkat kejahatan. Kemudian kita buka Habakuk 1 ayat 3. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan dalam kurung, Hamas. Ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Jadi, teman-teman lihat sendiri, kata Hamas ada dalam Alkitab. Tapi teman-teman jangan salah tanggap, saya tidak sedang bicara Hamas yang adalah salah satu partai politik di Palestina. Yang saya sedang bicarakan adalah Hamas yang artinya kekerasan. Tentunya kita semua tidak menginginkan Hamas dalam hidup kita, tapi sayangnya sepertinya Hamas akan tetap ada. Karena kita tinggal di dunia yang berdosa. Yang bisa kita lakukan adalah, janganlah kita bagian dari Hamas atau kekerasan tersebut. Jadi kapan Hamas akan musnah? Mari kita buka Alkitab. Yesaya 60 ayat 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan dalam kurung, Hamas, di negerimu. Tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Konteks Yesaya 60 adalah, menceritakan nubuatan kedatangan Tuhan dan dunia yang baru. Terlihat pada ayat selanjutnya. Yesaya 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Dan narasi yang sama juga disampaikan dalam kitab Wahyu, di mana Yohanes menceritakan keadaan di Yerusalem baru, di langit yang baru, dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi adalah kerinduan kita semua, untuk bisa sampai ke tempat di mana tidak ada Hamas lagi. Untuk bisa sampai ke sana, saya dan teman-teman harus tidak menjadi bagian dari Hamas atau kekerasan. Dengan cara apa? Kita harus datang kepada Yesus, yang mengajak kita untuk datang dalam Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan beban ku pun ringan. Teman-teman lelah dengan Hamas? Teman-teman mau menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati? Datang kepada Yesus, teman-teman akan mendapat kelegaan, dan tidak akan menjadi bagian dari Hamas. Sebagai ayat penutup, mari kita buka 2 Samuel 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan dalam kurung Hamas. Oke teman-teman, demikian renungan singkat kali ini. Semoga menjadi berkat. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari diam sejenak, cobalah kau renungkan, kan kedatangan Yesus sungguh dekat. Hari-hari berlalu, Waktu terus berganti, Dia akan datang segera, Jemput umatnya. Mari sedia, Sambut Samraja. Oh bersedialah, Sambut Raja-Mu Dia datang Dengan kemuliaan Oh bersedialah Terima makota Janganlah kau terlenang dengan kesenangan dunia, Hingga kau melupakan Kedatangannya. Kedatangannya Keritakanlah firmannya, Kabarkanlah dengan sedang, Kabarkan kedatangan Yesus Tuhan-Mu Mari sedia, Sambut Samraja. Oh bersedialah, Sambut Raja-Mu Dia datang Dengan kemuliaan Oh bersedialah, Terima makota Karunia, Hidup yang kekal Sekaranglah Waktunya Bersedia Sambut Samraja Terima makota Oh bersedialah Oh bersedialah Sambut Raja-Mu Dia datang Dengan kemuliaan Oh bersedialah Terima makota Karunia Hidup yang kekal Karunia Hidup yang Kekal Yang kekal 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 Orang Terima makota PO Ahmad